Perjalanannya itu bukan hanya kesulitan, tapi juga bagaimana kita mengembangkan. Karena gini, kalau kita cuma jalanin download akademi saja, maka kita stop sampai di situ. Nah ketika kita mempunyai download akademi ternyata sukses, yang kita pikirkan, yang waktu itu saya pikirkan dan kemudian saya share ke tim, dan kemudian kita kembangkan dengan tim adalah bagaimana supaya download akademi ini merambah ke Asia. Tentunya ini kan struggling ya, banyak sekali hambatan, sampai kita pernah waktu itu kayak putus asa, aduh bisa nggak ya, bisa nggak. Tapi saya selalu berpikir, ini kan negara-negara Asia Tenggara khususnya, ini kan semuanya berbahasa Melayu atau berbahasa Indonesia, dan kemudian semua mengenal dangdut, mengenal lagu Melayu. Jadi kita berusaha mencari channel sebanyak-banyaknya untuk bagaimana caranya kita adain yuk. Ini kan nggak ada gitu. Dan bagaimana tujuannya adalah mengembangkan musik dangdut di mantanegara, dan juga menjaga persaudaraan negara-negara serumpun gitu. Nah tapi sesudah itu, kita berpikir lagi nih, ini dangdut akademi itu banyak orang-orang dari cuma dari daerah-daerah yang tertentu. Kemudian kita punya Liga Dangdut Indonesia. Tujuannya apa? Ini kita jadikan aja kalau zaman dulu itu kayak ada lomba antarprovinsi. Nah makanya kemudian kita Liga Dangdut supaya ada keterwakilan masing-masing provinsi. Tidak hanya provinsi tertentu saja, tapi masing-masing provinsi terwakili. Nah lalu kita berpikir lagi nih, tapi ada juga yang bukan dangdut, tapi ini adalah daerah Pantura. Kita adain bintang Pantura. Terus kemudian berkembang koklo. Oh koklo juga berkembang, kita adain koklo. Nah jadi kita mengembangkan, jadi perjalanannya itu bukan hanya kita setak di satu titik, tapi kita kembangkan terus supaya tidak berhenti sampai di situ, tapi terus berkembang. Bu, kemudian kalau melihat tadi juga dalam acara konser yang berlangsung ini banyak momen apresiasi gitu. Seperti Hamdan ATT, kemudian bagaimana melihat sosok-sosok tersebut sebenarnya di... Ya jadi begini, kenapa kita memberikan misalnya penghargaan kepada Hamdan ATT, kemudian kita memberikan penghargaan kepada The Band, kemudian kita memberikan apresiasi kepada Kecebu Adibal, terus juga kepada para juri, juga pada orang tua ya, orang tua dari masing-masing peserta. Jadi ketika kita sudah menjalankan danggut akademi ataupun dengan segala macam ininya tadi ya, cabang-cabangnya tadi, itu perjalanannya bukan kami sendiri. Artinya bisa sampai sekarang ini memang itu adalah konsistensi dari kami, tetapi harus disupport oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, pada malam ini, gimana kita bisa mempertahankan danggut akademi dengan segala macam cabangnya sampai 10 tahun, tidak lain, tidak bukan juga karena support dari orang-orang yang potensial. Ada, ke depannya ada target baru nggak Bu? Mau melahirkan apa, kemudian memberi warna baru untuk ajang danggut Indonesia? Oh udah, itu pastinya ya, pastinya itu. Tapi kita juga sebenarnya mau memberikan ruang dulu untuk memberikan kesempatan kepada seluruh generasi muda di Indonesia untuk siap-siap. Terus kemudian juga, karena ini kan 10 tahun udah turut-turut terus-menerus. Jadi kita dalam hal ini, kita ini aja dulu, break dulu sebentar, menjenak untuk supaya talent-talent ini muncul, dan kemudian orang juga mulai kangen gitu. Sudah lama nih nggak ada, orang mulai kangen, baru kemudian kita masuk. Kemudian pesannya Bu untuk beberapa jebolan danggut Indonesia seperti apa? Nah, jadi untuk seluruh jebolan baik itu juara, seluruh tidak juara di danggut akademi, di badan, dan seluruh ajang pencarian bakat danggut Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman jumlahnya bisa berkarya, bisa berkreasi lebih baik lagi, mengisi industri musik danggut di Indonesia maupun industri musik yang lain. Dan kemudian mudah-mudahan juga persaudaraan, persahabatan, apa namanya, di antara semua alumnus itu terjalin dengan baik, dan saling support bersatu dengan yang lain. Pokoknya senangat untuk berusaha berbicara. Terus Rasis Info Taiman, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan kosi, tapi waktu. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.